Jurubicara Militer Perdana Menteri Irak Mohamed Syiah Al-Sudani, Mayor Jenderal Yehiyah Rasul mengeluarkan pernyataan atas serangan Amerika Serikat di Suriah dan Irak. Menurutnya, serangan balasan Amerika Serikat akan menimbulkan konsekuensi serius bagi kawasan Suriah dan Irak. Pemerintah Irak menyatakan keputusan Amerika Serikat untuk menyerang target di dalam Irak selalu berisiko tinggi. Tekanan politik telah meningkat di Parlemen Irak selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan negosiasi yang berakhir dengan kesepakatan bagi pasukan Amerika Serikat untuk menarik diri. Tangkapan awal menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap Amerika Serikat akan meningkat, terutama jika jumlah korban tewas di dalam Irak mulai meningkat. Jenderal Yehiyah Rasul juga menanggapi keras serangan Amerika Serikat itu yang dengan mengutuknya sebagai pelanggaran kedaulatan di wilayah Irak. Dilansir dari Guardian, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara pada Jumat 1 Februari terhadap lebih dari 85 target terkait garda revolusi Iran dan milisi-milisi yang didukungnya. Serangan Amerika Serikat ini dilakukan sebagai pembalasan atas agresi militer pesawat tak berawak akhir pekan lalu di Jordania yang menewaskan tiga tentara Amerika Serikat. Komando Operasi Anbar Irak melaporkan 16 korban tewas dan 25 luka-luka. Namun berdasarkan update terbaru menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 40 orang. Setelah serangan Amerika Serikat itu, Iran bersikeras menyatakan bahwa tidak ada lagi garda revolusi yang berada di daerah-daerah yang diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Iran mengklaim bahwa serangan-serangan tersebut hanya akan mempercepat penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak dan Suriah. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasr Khanani, mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat adalah sebuah tindakan yang penuh risiko dan sebuah kesalahan strategis. Ia menegaskan serangan balasan Amerika Serikat akan mengakibatkan meningkatnya ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah Irak dan Suriah. Terima kasih telah menonton!